Jumat 3 Jumat 30 Juni 2023, sebagian Jumat Haji Indonesia telah meninggalkan Mina karena telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji berupa napar awal. Napar awal adalah lempar jumlah yang dilakukan pada 11 dan 12 jelajah di luar jumlah akobah pada 10 jelajah. Mereka yang berangkat meninggalkan Mina menuju Mekah terbagi dalam beberapa gelombang dan dua tahapan. Yang pertama adalah pada pagi hari mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi dan kemudian gelombang kedua pada setelah solat Jumat hingga pukul 4 sore. Mereka diangkut menggunakan bis yang telah disediakan oleh pihak Masyarik. Sementara petugas haji Indonesia memantau, memfasilitasi dan membantu para jemaah haji Indonesia yang akan berangkat menuju Mekah meninggalkan Mina. Sesampainya di Mekah para jemaah haji Indonesia akan melakukan kawah wifado di Masjidil Haram. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang mengambil opsi Nafarsani masih melakukan lempar jumlah pada 13 jelajah besok. Sehingga mereka kembali setelah melakukan lemparan jumlah akan diberangkat menuju Mekah menyusul para jemaah lainnya yang diberangkatkan hari ini. Sementara soalan maktab di mana ada beberapa hal yang masih menjadi kendala hingga dua hari terakhir ini telah diselesaikan. Beberapa jemaah yang tidak sebagian tidur di tenda telah diberikan solusi dengan mencarikan maktab atau tenda lain yang disediakan oleh pihak Masyarik. Sehingga para jemaah haji Indonesia yang selama ini tidur terlalu bersempit sudah bisa merasakan kenyamanan tidur di maktab atau tenda. Ada pun catering telah dilakukan penyempunan-penyempunan sehingga datang kepat waktu dan dapat dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dari Mina Mekah Arab Saudi Wisnu Bagus melaporkan.